Tapi yang paling penting untuk dikonsider atau dipertimbangkan adalah tujuan bisnisnya IT ini harus bergerak ke arah yang sama dengan tujuan bisnisnya Selarasen IT dengan tujuan bisnis dapat dipastikan dengan paling baik yaitu dengan adanya keterlibatan dari top management atau pimpinan tinggi Hai teman-teman, selamat datang kembali di Study Cizzo with me Pagi ini aku akan melanjutkan untuk domain yang kedua yaitu IT Governance and Management Dan yaps, aku kayak tergantuk, sorry banget Ini seperti biasa, aku mulainya pagi banget Pas aku bangun tidur langsung yang dipikirkan pertama adalah Oke, ayo kita bikin video dan belajar So, aku akan masih sama kayak sebelumnya Book through atau menyusuri materi yang ada di website cizaexamstudy.com Yang dibuat oleh Hemang Doshi Sekali lagi, makasih banget Hemang udah ngasih aku izin Untuk mereproduce atau menyampaikan materinya dalam bahasa Indonesia Thank you Dan aku akan lanjut aja langsung teman-teman Jadi IT Governance and IT Management itu adalah hal yang sangat-sangat penting Yang ketika kita ngomongin materi ciza secara keseluruhan Kalau nggak salah dia tuh ada 17% Ya, nggak tahu banyak sih sebenarnya dari proporsi semua ujiannya Cuman menurut aku materi ini penting banget Karena ini adalah materi yang ngasih kita dasar bagaimana sih sebenarnya mengelola IT yang baik gitu Dan langsung aja aku akan bahas untuk bagian pertamanya Aku lihat kesini ya teman-teman Karena layarnya disini Jadi bagian yang pertama aku akan bahas IT Alignment with Business Objectives Atau keselarasan TI dengan tujuan bisnisnya Nah ini poin yang super-super penting Tapi sebelumnya mungkin aku mau ngasih intro sedikit teman-teman Kalau teman-teman mau ambil ciza Aku tuh menyarankan salah satu yang juga mungkin supplemental material yang penting untuk dibaca adalah COVID Dan saat ini kan COVID udah yang versi terbaru 2019 ya Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman merasa Apalagi ya yang harus aku pelajari Teman-teman bisa belajar COVID-19 Dan disana disebutkan sebenarnya apa sih tujuan dari IT Governance Sebenarnya tujuan dari IT Governance tuh ada tiga teman-teman Yang pertama Benefit Realization Atau bagaimana kita mewujudkan manfaat bagi organisasi Yang kedua adalah Risk Optimization Atau bagaimana kita mengoptimalisasi resiko Seperti yang aku sebutkan di beberapa video yang lain Bahwa sebutannya adalah Optimization Karena resiko itu gak semuanya bersifat negatif Resiko itu ada yang bersifat positif Bagaimana kita mengoptimasi Kalau itu resiko positif bisa kita kapitalisasi Dan kalau itu resiko negatif itu bisa kita mitigasi Itu jadi kenapa sebutnya Optimasi ya teman-teman Terus yang terakhir adalah Resource Optimization Jadi bagaimana kita mengoptimasi sumber daya yang kita punya Dengan sumber daya kita yang tentu terbatas Berupa uang, sumber daya manusia gitu ya Nah ini bagaimana kita mengelolahnya Supaya kita mencapai tujuan kita dengan sebaik-baiknya Dengan efisien dan efektif Jadi itu adalah pilar dari IT Governance Dan ujungnya dari ketiga hal tersebut adalah apa sih? Adalah creating value Atau bagaimana kita menciptakan nilai bagi organisasi Jadi segala upaya IT pada ujungnya itu apa? Ujungnya untuk menciptakan nilai bagi organisasi Dalam hal ini adalah bagi bisnis Jadi inget-inget ya teman-teman IT itu nggak akan bisa menciptakan nilai Yang bermanfaat bagi organisasi Kalau dia tidak berpikir bagaimana menciptakan nilai Untuk bisnisnya Jadi untuk tujuan organisasinya Jadi bukan semata-mata untuk tujuan IT itu sendiri Oke itu kenapa materi alignment atau keselarasan ini Menjadi sangat-sangat penting Dan aku akan bacain beberapa poin yang penting untuk diingat Karena biasanya materinya kurang lebih pas ujian ya Ini-ini aja sebenarnya Oke jadi yang pertama Disebutkan bahwa dalam skenario apapun Proses IT harus selaras dengan permintaan bisnisnya Atau kebutuhan bisnisnya That's right Jadi nanti kalau teman-teman ketemu soal apapun teman-teman IT itu harus mempertimbangkan apa Mau ada macem-macem ya Ada biaya Ada mungkin teknologi terbaru dan sebagainya Tapi yang paling penting untuk dikonsider atau dipertimbangkan adalah tujuan bisnisnya Jadi jangan lupa pokoknya ketemu soal apapun Dalam skenario apapun Tujuan bisnis atau kebutuhan bisnis adalah yang utama untuk dipertimbangkan Ketika kita melakukan proses IT Selanjutnya disebutkan bahwa keselarasan Itu bisa terlihat jika ada mapping yang jelas Aduh suara ku habis Aku tuh kalau pagi-pagi rekaman problemnya adalah selara ku habis teman-teman Aduh bentar ya Jadi Alignment Jadi Namanya study with me Konsepnya ya gini ya teman-teman Chaotic banget emang aku tuh kalau belajar Jadi sorry Oke Keselarasan itu bisa diwujudkan Atau bisa terlihat jelas Kalau ada mapping yang jelas Adanya hubungan atau cascading dari strategi IT Kepada strategi bisnisnya Sehingga memastikan bahwa IT mendukung tujuan bisnis Oke ini simpelnya gini teman-teman Jadi ada hubungan yang jelas Kita bisa melihat Biasanya praktek yang dilakukan adalah dengan cascading Jadi gini misalnya Tujuan bisnisnya adalah Oh kita mau mencapai profit Profit sekian Oke berarti disitu diturunkan Apa Aset-aset yang perlu kita lindungi gitu Untuk mewujudkan hal tersebut Oke ternyata kita harus melindungi Berarti data kita itu harus aman Karena kalau enggak Nanti bisa terjadi penurunan reputasi Bisa hilang kepercayaan customer Oke berarti dari tujuan bisnis itu Kita cascading atau kita turunkan Menjadi tujuan IT-nya Menciptakan data yang aman Oke baru diturunkan tuh Itu nanti menjadi proses-proses IT-nya Bagaimana sih kita menjaga Supaya data kita aman Nah jadi Dengan demikian Ada mapping yang jelas Ada hubungan yang jelas Antara proses IT Strategi IT Dan juga strategi bisnisnya Atau tujuan bisnisnya Jadi ini kayak Bisa dilihat hubungannya gitu Jangan sampai kita melakukan Sebuah proses IT Kita enggak tahu Ini nanti kontribusinya Terhadap tujuan bisnisnya itu apa Jadi makanya disarankan Ada mapping Dan itu biasanya dimulainya Dari bisnis dulu ya teman-teman Jadi bukan kita menyusun Rencana IT-nya dulu Tapi yang benar Atau yang disarankan Sorry Adalah bagaimana kita Menyusun bisnis Strategi dulu Atau bisnis goals-nya dulu Atau bisnis requirement-nya dulu Jadi bagaimana kita Punya strategi bisnis Punya kebutuhan bisnis Lalu baru kita turunkan Menjadi strategi IT Dan strategi IT Kita turunkan menjadi IT processes Kalau teman-teman Mau belajar ini lebih lengkap Ada di materi COVID Tapi di cisa sendiri Juga udah disampaikan Tapi kalau lebih dalam nih Teman-teman misalnya Merasa bahwa spesialisasi aku Kedepan aku mau IT governance Ah gitu ya Atau IT management Ah Nah teman-teman Aku saranin banget nih Teman-teman untuk baca COVID Oke yang selanjutnya Nomor dua adalah Dalam skenario apapun Tujuan dan proses bisnis Harus selalu menjadi driver Atau pendorong bagi Kebutuhan IT Yes that's correct Jadi aku pernah juga bahas ini Sama sahabat aku Siapa harus mendorong siapa Jadi bisnis Atau IT yang mendorong Nah aku sebutin disitu bahwa Dalam sebagian besar kasus Pada normalnya Harusnya bisnis itulah Yang mendrive Atau yang mengarahkan Bagaimana IT itu Jadi yang menjadi trigger Atau yang menjadi Pemula dari semua proses tersebut Adalah bisnisnya dulu ya teman-teman Bukan ITnya dulu Jadi dalam sebagian besar kasus Harusnya Meskipun aku masih Ngasih ruang sedikit ya sebenarnya Tapi ini agak keluar dari materi teman-teman Jadi kalau di materi sih Selalu disebutkan always ya Tapi meskipun kalau dalam praktiknya Praktik di dunia nyata Mungkin ada sedikit space Dimana teknologi itu Bisa yang nge-drive bisnis gitu Tapi itu pun sebenarnya Menurut aku Konsepnya bukan IT nge-drive bisnis Tapi IT yang ternyata Mempunyai possibility Atau punya kemungkinan Atau punya opportunity Untuk mewujudkan bisnis yang lebih baik Jadi tetap sebenarnya Induknya tuh bisnisnya ya teman-teman Induk atau dasar dari semuanya itu Tetap adalah bisnisnya Baru nanti kita tentukan ITnya seperti apa Oke kalimat selanjutnya Ketika memutuskan Atau memformulasikan strategi TI Pertimbangan utama haruslah tujuan bisnis Oke ini pokoknya teman-teman ketika ujian CISA Tanami di pikiran bisnis yang lebih utama Bisnis yang lebih utama Bisnis yang lebih utama Karena apa? Karena kalau kita dari perspektif IT Kita kadang merasa bahwa IT itu lebih penting IT itu yang lebih dekat sama kita Jadi kita merasa lebih bisa motak-atik ITnya gitu Tapi teman-teman pokoknya Diingat-ingat ya bahwa Induk dari semuanya harus bisnisnya dulu gitu IT itu ngikut aja terhadap bisnisnya Oke selanjutnya Poin yang ketiga adalah Dalam skenario apapun Langkah yang paling utama Untuk mereview rencana strategis TI organisasi Adalah dengan mereview atau memahami Rencana bisnisnya Itu kayak cuman turunan dari kalimat-kalimat sebelumnya ya Jadi intinya ketika kita mereview Ketika kita menyusun Ketika kita nanti melaksanakan Pokoknya di proses apapun Dalam kegiatan strategi TI Pokoknya cara paling mudah Melihat ini tuh nanti kita Akan ngasih manfaat gak ya buat organisasi Itu bisa dilihat dari Bagaimana bisnis requirement-nya Soalnya kok Jadi kita memahami dulu bisnis requirement-nya Atau bagaimana ketentuan bisnisnya Atau bagaimana kebutuhan bisnisnya Baru setelah itu Kita review nih ITnya gimana Cocok gak nih Oke cocok ternyata sama kebutuhan bisnisnya Atau oke ternyata gak cocok Berarti kita harus mengubah rencana strategi IT kita Oke selanjutnya adalah Kamera informasi Untuk menjadikannya efektif Harus selaras dengan kebutuhan organisasi Sama aja Pokoknya turunan IT ya Mau itu keamanan informasi Kemamanan data Mau itu tata kelolanya Mau itu project management-nya Kalau mau efektif Itu harus selaras dengan kebutuhan organisasinya Dengan demikian Kebutuhan dari organisasi Harus membentuk Basis atau dasar dari kebutuhan security Pokoknya gak cuma security sih teman-teman Pokoknya nanti kalau teman-teman lihat Subset dari IT berupa Kamera informasi Atau project management Atau peta kola Atau apapun itu Pokoknya nanti basisnya Mereka tuh berangkatnya dari mana Berangkatnya dari business requirement-nya Terus kalau kita ngelakuin pengembangan sistem informasi misalnya Itu basisnya harus dari kebutuhan bisnis terlebih dahulu Oke teman-teman kita lanjut ya Jadi selanjutnya adalah Untuk menata kelolakan TI secara efektif TI dan bisnis harus bergerak ke arah yang sama Yang membuat kita membutuhkan recana IT Untuk selaras dengan tujuan bisnis organisasi Karena memang it's clear Kalau emang ada hubungan yang jelas Bahwa IT ini harus bergerak ke arah yang sama Dengan tujuan bisnisnya Jadi kayak gini teman-teman Misalnya nih Misalnya sebagai analogi Kalau misalnya kita ada di Bandung Terus kita mau ke Surabaya Maka IT-nya juga ikut ke Surabaya Jangan IT-nya gak mau Ah kayaknya Jakarta lebih keren deh Aku mau ke Jakarta aja Gak boleh ya teman-teman Jadi tujuan organisasi kemana IT-nya ngikut Kita harus bergerak ke arah yang sama Jadi dan sebaliknya Misalnya kalau tujuan bisnisnya Mau ke Jakarta IT-nya juga harus ke Jakarta Bukan berarti merasa bahwa Kayaknya Surabaya lebih seru deh Gak bisa kayak gitu ya teman-teman Jadi meskipun IT-nya yang lebih keren apa Atau yang dipengenin IT-nya kayak gimana Tetap tujuannya harus mengarah ke arah Dimana tujuan bisnis itu berada So that's very clear I think Oke selanjutnya kita menuju poin ke yang 6 Dalam skenario apapun Keselarasan IT dengan tujuan bisnis dapat dipastikan dengan paling baik Yaitu dengan adanya keterlibatan dari top management atau pimpinan tinggi Jadi top management yang sangat sadar dengan tujuan bisnis dapat menghasilkan benefit yang maksimal dari sistem informasi dengan melakukan adanya keselarasan struktur Oke ini jadi kalau nanti ditanya Oke kita udah tau nih memang penting ternyata ya keselarasan antara IT dan bisnis Tapi gimana mewujudkannya pasti ada kayak gitu Dan teman-teman hati-hati kalau ketemu soal Cisa Biasanya itu jawabannya benar semua Tapi ada satu kata kunci yang membedakan Misalnya gini Apa yang paling baik untuk memastikan keselarasan Oh nanti disebutkan bahwa Oke ternyata misalnya ada rapat antara orang bisnis dan orang IT gitu ya Itu benar teman-teman Tapi jawaban yang paling-paling-paling baik Ini disebutkan bahwa adanya keterlibatan dari top management Jadi tadi rapat nih misalnya Tapi ternyata bukan petingginya Jadi gak ngerti directionnya IT mau kemana gitu Nah itu kan sebenarnya ya udah benar sih sebenarnya Kalau kita melibatkan orang bisnis juga berdiskusi dengan orang IT-nya Tapi itu gak akan sama efektifnya Dengan kalau top management sendiri yang terlibat Jadi involvement dari top management adalah hal yang paling baik untuk memastikan Bahwa IT itu selesai dengan bisnis gitu ya teman-teman Jadi nanti kalau ketemu soal Cisa Perhatikan lagi kata kuncinya apa Misalnya dia kadang-kadang pakai kata First, best gitu ya The most effective Nah itu kata-kata kayak gitu tuh Biasanya artinya jawabannya itu benar semua Tapi kita harus milih satu yang paling tepat Oke jadi itu Dan selanjutnya Ini adalah poin terakhir dari alignment Yaitu ketika kita menyusun strategi IT Maka perusahaan harus mempertimbangkan tiga hal Yang pertama adalah tujuan dari bisnisnya Yang kedua resiko dan manfaat yang bisa dibawa ke dalam bisnis Dan yang ketiga adalah biaya dari IT yang sekarang Jadi IT yang sekarang sedang berlangsung Dan juga apakah itu sudah menyediakan nilai yang memadai bagi organisasi Ya jadi intinya Pokoknya baliknya ke bisnis-bisnis-bisnis gitu ya teman-teman Jadi yang pertama adalah kita timbang-timbang dulu Ini ada kontribusi seperti apa sih kepada tujuan bisnis Terus resiko sama manfaatnya kayak gimana Kalau kita menggunakan IT yang seperti ini Manfaatnya tentu ke bisnis ya bukan ke IT-nya Dan yang terakhir adalah biayanya Makanya ada analisis biasanya cost and benefit gitu ya Itu kenapa? Karena kita mau mensokong bisnis dengan Se-efisien dan se-efektif mungkin Jadi sama-sama mewujudkan tujuan bisnis Tetap dipertimbangin nih Misalnya ada dua jalan kita untuk menyokong bisnis Sama-sama nih Tapi pertimbangin mana jalan yang paling hemat biaya Paling ekonomis Paling rendah resikonya gitu ya Dan mendeliver manfaat yang sebesar-besarnya Jadi itu pastikan teman-teman Untuk mewujudkan alignment Dan to wrap up Aku mau menyampaikan bahwa Alignment ini adalah isu yang super-super penting Jadi teman-teman please Kalau misalnya nanti ketika ngerjain soal cisa Drop your ego gitu ya Menurut aku By the way aku juga ngerasa kayak gitu Kayak IT ini penting IT ini harusnya gak se-selemah itu gitu Maksudnya kok kayaknya cuman nurut-nurut aja Tapi please don't do that ya teman-teman Pokoknya kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar Yaitu kepentingan bisnis That's why Makanya selalu merujuk ke bisnis Selalu melihat apa kebutuhan bisnisnya Seperti itu And that's the end of the topics Dari IT alignment Terima kasih